Intro Sepanjang tahun 2018, kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam, Kepulauan Riau telah menolak sebanyak 320 warga negara asing yang masuk ke kota Batam dengan berbagai pelanggaran, diantaranya karena diduga bekerja secara ilegal dan mendeportasi 64 warga negara asing sepanjang tahun 2018 karena izin tinggal yang bermasalah, diantaranya 14 negara Malaysia, 15 warga negara India, dan 12 warga negara Vietnam Pala kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam, Luki Agung Binarto, mengatakan selain penegakan hukum dan pengamanan, pihaknya juga melakukan pengawasan terhadap 6 pelabuhan laut dan bandara Hang Nadiem, Batam Untuk bidang layanan, jumlah pemohon paspor 24 halaman tercatat sebanyak 15 ribu orang dan paspor 48 halaman sebanyak 35 ribu orang serta 93 ribu pemohon untuk paspor elektronik atau e-paspor Dalam setahun, jumlah yang sudah diterbitkan kepada pemohon lokal dan daerah luar Kepulauan Riau adalah sekitar 60 ribu paspor 2019 kita berencana akan melakukan inovasi-inovasi lagi terkait dengan pelayanan publik kita terhadap masyarakat juga melakukan penegakan hukum imigrasian berupa pengawasan maupun penindakan keberadaan dan kegiatan orang asing dari itu kita akan melakukan sinergi jadi imigrasi tidak bisa bekerja sendiri kita melakukan kerjasama itu baik dengan BNP 3 TKI maupun dengan pihak kepolisian, maupun pihak pengelola pelabuhan dan lain sebagainya pelayanan paspor kolektif pun dilakukan dengan metode jemput bola dimana paspor yang sudah terbit akan diberitahuan kepada pemohon dengan sistem SMS Gateway dan dapat dikirim melalui PT POS Indonesia Dari Batam, Pulauan Riau, Andri Sofian, Tri Brata TV, Salam Tri Brata selamat bayar selamat menikmati